Nah untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti ini jadi nomornya itu keluar dari WA Ori ataupun keluar dari WA GB dan saya akan coba login kembali ataupun saya pulihkan nomor WA lama saya jadi bisa login kembali ke WA GB tentunya tapi ini disclaimer ya teman-teman jadi nggak bisa untuk yang nomor sudah terblokir ya jadi ini hanya untuk nomor-nomor WA lama, WA baru ataupun WA yang hanya terkena spam saja. Jadi gimana caranya? Baik saya akan berikan tutorialnya jangan kemana-mana stay tune di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel saya Muharis Ridho disini saya akan memberikan lagi tutorial cara untuk bisa login ke aplikasi WhatsApp dengan nomor lama ataupun nomor baru ya sebagai pemula Atau juga yang nomor terkena spam. Nah silahkan kalian pergi ke pengaturan masing-masing pengaturan HP masing-masing ya lalu kalian cari info aplikasi nah disini kalian pergi ke WhatsApp DB. Oke. Nah setelah itu kalian tinggal hapus caca atau hapus data. Silahkan pergi ke bawah ya teman-teman. Kalian hapus caca terlebih dahulu ya. Lanjut hapus datanya. Nah saya menggunakan WAGB yang ada di profile YouTube saya. Oke setelah itu kalian login kembali ke WAGB nya. Jadi yang mau install boleh kok ya ada di profile YouTube nantinya kalian akan diarahkan ke Instagram lalu kalian download Telegram nanti akan ada disana untuk install aplikasinya. Kita tunggu sampai masuk ya teman-teman. Jadi gak ada skip-skip disini ya. Nah setelah itu kalian pilih izinkan lalu lanjutkan. Nah setelah itu kalian pilih bahasa Indonesia. Dan disini kalian pilih setuju dan lanjutkan saja. Oke. Silahkan kalian masukkan nomor masing-masing. Kalau saya kan menggunakan nomor lama. Ya. Saya akan ketikan. Kalau kalian menggunakan nomor baru silahkan. Boleh kok ya teman-teman. Oke. Kita tunggu. Saya mengetik dulu. Setelah itu pilihkan salin data WhatsApp. Pilih itu ya teman-teman. Kalau kalian nomor lama. Setelah itu lanjut. Perhatikan sampai akhir ya. Kalian pilih ya. Lalu pilih lanjut. Lalu kalian izinkan. Nah seperti ini. Kita akan diminta untuk mengisi verifikasi. Yang dikirimkan melalui SMS tentunya teman-teman ya. Oke. Saya akan masukkan kode yang telah dikasih melalui SMS. Seperti ini. Saya isikan. Dan verifikasi berhasil. Lalu disini. Ya. Karena saya menggunakan nomor lama. Jadi saya pilihnya yang lanjut ya. Kontakt dan medianya agar tidak hilang. Ataupun isi pesan, chat, dan lain-lain itu tidak hilang. Nah seperti ini. Dan disuruh pulihkan. Kalau ini nomor lama. Kalau kalian nomor baru. Nanti langsung nge-login kembali. Ke WAGB nya pasti. Nah lanjut. Oke. Setelah itu lanjut saja. Apakah bisa? Kita tunggu teman-teman. Di sini tidak ada skip-skip ya. Nah. Sudah login ke WAGB nya. Oke. Oke. Kalian bisa lihat ya. Saya menggunakan WhatsApp GB. Tentunya. Dan nomornya sama yang saya masukkan tadi ya. Kalau kalian perhatikan. Nah. Seperti itu. Jadi nanti untuk WAGB nya akan dimintai notifikasi. Nah. Seperti ini. Kalian izinkan ya. Untuk di pengaturan HP nya. Nah. Izinkan. Oke. Nantinya akan aman. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.